Halo semuanya bersama lagi dengan IDstack dan kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang Laravel versi 5.7 ini dan kita pastikan juga teman-teman sudah memiliki software atau system requirements yang dibutuhkan oleh Laravel 5.7 ini kita bisa buka di bagian documentation kita dan kita bisa lihat di bagian dokumentasi dari Laravel 5.7 ini untuk bagian installation dan kita lihat di bagian server requirements kita harus memiliki PHP di dalam versi sama dengan atau lebih besar dari 7.1.3 kemudian ada beberapa extension yang harus teman-teman install juga seperti halnya OpenSSL sampai dengan JSON PHP extension yang bisa teman-teman lihat di sini kemudian untuk menginstall Laravel juga kita membutuhkan suatu dependency manager atau kita sebut sebagai composer nama aplikasinya teman-teman bisa mendownloadnya di situs getcomposer.org dan seperti biasa untuk proses instalasinya kita dapat menggunakan Laravel installer yang kita install secara global terlebih dahulu kemudian kita bisa mengetikan perintah Laravel new kemudian kita berikan nama folder projectnya atau kita menggunakan perintah composer create project yang seperti biasa kita gunakan oke dan sebelum itu pastikan juga teman-teman sudah memiliki webserver stack atau teman-teman bisa menggunakan exam agar lebih multiplatform disini saya sudah menyediakan dengan versi PHP 7.1.23 saya sudah mendownloadnya dan untuk menginstall Composer kita bisa lihat teman-teman bisa mengakses di getcomposer.org kita bisa lihat di bagian getting started dan teman-teman bisa melihat di bagian installation untuk teman-teman yang menggunakan OS seperti Linux atau Mac OS teman-teman bisa mendownloadnya seperti ini dengan cara mendownload file dari Composer.org yang bisa teman-teman download disini dan kita install pada directory bin agar dapat diakses oleh global dari user Linuxnya kemudian untuk pengguna Windows teman-teman bisa sangat mudah dengan menginstall file XC yang ada disini teman-teman bisa mendownload bagian composter setup.xc dan saya sudah mendownloadnya juga kemudian karena kita akan bermain di terminal karena kita akan menggunakan perintah artisan dan selama proses tutorial ini saya akan menggunakan macOS atau Unix base teman-teman bisa mendownload gitstm ini agar kita dapat menggunakan terminal dengan base juga dan kita bisa lebih mudah untuk mengatur posisi directory mana yang akan kita buka melalui terminal ini teman-teman bisa mendownload gitstm dan saya sudah mendownloadnya dan satu hal lagi teman-teman harus mendownload text editor disini saya menggunakan Visual Studio Code teman-teman bisa mendownloadnya disitus code.visualstudio.com dan teman-teman bisa pilih menu download disini dan saya sudah mempersiapkan software-software yang dibutuhkan langsung saja kita akan melakukan proses instalasi yang pertama adalah kita menginstal web server stacknya terlebih dahulu kita buka, double klik bagian exam dan kita pilih yes disini oke disini kita pilih ok kemudian kita pilih next kita pilih next lagi kita akan gunakan directory local.dc kemudian kita akan berikan uncheck disini untuk tidak membuka situs yang diarahkan setelah instalasi selesai kita pilih next kita tunggu sampai proses instalasi ini selesai oke disini kita selesai melakukan instalasi dan kita berikan uncheck atau mungkin kita akan biarkan dan kita klik finish untuk membukanya dan disini kita memilih bahasa inggris kita save oke dan disini kita berhasil menginstal dari exam kita dapat memulainya dengan menjalankan beberapa modul atau service disini kita bisa start bagian apache untuk web servernya kemudian untuk database atau dbms kita akan menggunakan mysql oke sebelum itu kita allow access terlebih dahulu dan kita pilih start disini untuk bagian dbms oke kita pilih allow access dan langkah selanjutnya adalah menginstal dependency manager yaitu composer disini kita bisa install saja file access nya oke kita pilih yes dan untuk proses instalasi ini mudah saja kita pilih next kita pilih php access nya karena kita membutuhkan cli atau command line dari php kita pilih next dan pastikan juga teman-teman sudah terhubung dengan internet karena untuk proses instalasi ini kita membutuhkan internet kita pilih next kemudian kita pilih install oke kita tunggu sampai proses instalasi nya selesai oke kita pilih next dan kita pilih finish oke selanjutnya agar kita lebih mudah untuk masuk dan menggunakan perintah base kita double click file installernya dan kita pilih yes disini dan kita pilih next kita pilih next kita pilih next lagi kita pilih next lagi dan untuk bagian text editor default dari command line nya kita pilih nano agar lebih mudah kita pilih next kemudian kita dapat menjalankan gate di dalam command prompt ya kita pilih next kemudian kita membutuhkan open SSL kita pilih next lagi kita pilih next lagi kita pilih next lagi oke dan kita tunggu sampai proses instalasi nya selesai oke proses instalasi nya selesai kita berikan uncheck bagian view release notes kita pilih finish dan mudah saja untuk cara menggunakannya kita bisa buka explorer kita kita masuk ke dalam root directory disini dan kita akan memilih htdocs untuk menyimpan folder project dari web aplikasi kita kemudian kita klik kanan disini dan kita bisa pilih git bash here untuk membuka terminal pada directory tersebut dan kita akan mulai dengan melakukan proses instalasi dari framework laravelnya oke kita bisa ketikkan perintah komposer terlebih dahulu dan teman-teman bisa melihat disini terdapat banyak opsi yang diberikan oleh komposer salah satunya yaitu perintah grid project untuk memulai project baru oke jadi ketika kita coba lihat oke dan mungkin kita akan menginstall visual studio codenya terlebih dahulu disini kita akan double click file installernya kita pilih next kita accept kita pilih next lagi kemudian disini kita berikan ansekris semua karena kita dapat membuka visual studio codenya baik itu langsung melalui file atau folder tertentu kita pilih next kita pilih install dan kita tunggu sampai proses instalasinya selesai oke disini kita sudah berhasil menginstallnya kita akan tutup terlebih dahulu kita finish dan kita kembali ke dalam terminal kita disini kita akan mengetikkan perintah clear terlebih dahulu untuk menghapus seluruh historinya kita akan mengetikkan perintah composer create project kemudian kita akan menggunakan flag refer disk untuk mengambil repository dengan release table nya kemudian kita akan memilih package laravel slash laravel kemudian kita akan tentukan folder project nya yaitu laravel 57 kemudian kita bisa lakukan enter karena memang saat ini versi terbaru dari laravel adalah versi 5.7 jadi kita bisa langsung enter saja tapi ketika kita akan secara langsung menentukan versi yang akan kita gunakan kita akan berikan quote disini dan teman-teman bisa memilih versinya semisal kita akan menginstall versi LTS dari 5.5 kemudian kita akan berikan miner versinya yang terbaru kita bisa pilih seperti ini dan karena kita akan menginstall versi 5.7 maka kita langsung saja memilih 7 disini kita bisa tekan enter dan pastikan lagi untuk menginstall project laravel ini teman-teman terhubung dengan internet karena kita membutuhkan koneksi tersebut untuk mendownload beberapa package yang dibutuhkan oleh laravel juga oke kita tunggu sampai proses installasinya selesai oke disini kita sudah selesai menginstall folder atau project laravelnya kita bisa buka di dalam directory kita dan kita bisa melihat terdapat folder laravel 5.7 disini yang sudah kita install kita memiliki folder structure seperti ini yang mungkin sama dengan versi 5.5 dan teman-teman bisa melihatnya disana untuk detail-detail dari masing-masing folder tersebut dan untuk membuka beberapa file yang kosong terlihat kosong seperti ini kita akan membukanya untuk pengguna windows mungkin kita bisa mengarahkan ke bagian tools dan folder option di bagian view kita akan berikan show hidden files dan kita uncheck bagian hide extensions disini kita pilih ok dan kita bisa melihat seluruh foldernya disini kemudian ketika kita coba mengakses di dalam localhost mungkin kita bisa mengaksesnya di dalam localhost slash laravel 5.7 mungkin kita bisa buka disini dan kita bisa akses localhost slash laravel 5.7 dan bisa teman-teman lihat disini hasilnya kita menampilkan folder dan files yang dimiliki oleh project laravel tersebut lalu bagaimana untuk menampilkan tampilan dari laravel root directory yang dimiliki oleh project laravel kita akan mengaksesnya ke dalam directory public berbeda dengan framework lainnya yang langsung mengakses pada folder project dan akan menampilkan tampilan awal yang dimiliki oleh framework tersebut di dalam laravel kita harus mengakses ke dalam directory public dan tampilan pertama dari framework laravel dengan versi 5.7 seperti ini oke selain itu juga kita dapat menjalankan laravel tanpa mengaktifkan exam atau mengakses dengan localhost dan peserta port yang akan kita gunakan kita akan buka melalui terminal dan kita akan masuk ke dalam directory laravel tersebut dengan perintah cd laravel 57 dan kita berhasil mengakses ke directory laravel 57 disini kita akan mengenal perintah artisan yang banyak sekali akan kita gunakan untuk salah satunya membuat model controller atau membuat migration atau tabel yang akan kita gunakan disini kita banyak sekali opsi-opsinya dan salah satunya adalah kita dapat menggunakan surf disini yaitu dengan menyediakan php development software untuk mengakses atau membuka project dari laravel ini kita bisa langsung coba saja disini dengan mengetikan perintah php artisan surf dan kita bisa melihat disini kita dapat mengakses ke localhost dengan portnya yaitu 8000 kita bisa kopikan dan buka di dalam browser ops seperti ini dan kita berhasil mengakses folder project atau dari project laravel kita dengan mengakses 127.0.0.1 beserta dengan portnya oke untuk proses instalasi dari software yang kita gunakan sudah selesai kita sudah menginstal komposter git dan visual studio code yang akan kita gunakan dan kita akan lanjutkan pembahasannya pada video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati